Ketika historis mewarnai saat kecelakaan maut terjadi di Jalan Sultan Agung, tepatnya di depan SDN Kota Baru 2 dan 3 Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 31 Agustus 2022 siang. Kecelakaan maut tersebut dipicu truk trailer bernomor polisi N8051EA yang melaju dari arah keranji menuju cakung Jakarta Timur hilang kendali. Di lantas polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan truk trailer bermuatan besi tersebut oleng ke arah kiri jalan dan menabrak tiang BTS milik Provider. Kombes Latif Usman mengatakan truk trailer tersebut mengalami kecelakaan karena diduga melaju dalam kecepatan tinggi. Ia menduga saat kejadian truk trailer melaju dengan kecepatan di atas 60 km per jam. Awalnya korban dalam kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia Barat berjumlah 30 orang. Namun berdasarkan data terkini, jumlah korban bertambah menjadi 31 orang. Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Salahuddin mengatakan, dari jumlah korban tersebut 11 orang meninggal dunia dan 20 lainnya luka-luka. Sebelumnya, Kombes Latif Usman mengatakan bila ada 7 anak sekolah dasar yang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Selain anak sekolah, korban ada yang merupakan pengendara sepeda motor dan pedagang makanan di depan sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!